Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kim TV official di kesempatan kali ini saya akan share dan review konfig terbaru untuk kalian semuanya dan kali ini adalah konfig gopix untuk keycam samim 84 untuk fitur-fiturnya di konfig kali ini cukup lengkap ya teman-teman di sini sudah support full manual ada manual ISO kemudian manual shutter speed manual focus dan juga manual Saturation serta sudah support auxlens ada ultra-wide lensa utama dan juga makro kemudian ada fitur tambahan seperti set kemudian LDR AWB dan juga high-res yang mana dengan fitur high-res ini kita bisa mengambil foto dengan resolusi tinggi seperti apakah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like share comment dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus download dan install terlebih dahulu apk nya linknya semuanya ada di deskripsi ya teman-teman dan untuk konflik kali ini bisa digunakan di semua samim versi 84 untuk yang saya gunakan kali ini ada dua versi yaitu samim 84 versi 21 dan juga versi 29 ya untuk yang versi terbaru adalah versi 29 dan ini bisa juga kalian gunakan di versi sebelum ini ya Oke nanti langsung kita praktekkan semuanya silahkan di install untuk installnya seperti biasa seperti menginstall aplikasi pada umumnya oke untuk proses instalasinya sudah selesai untuk selanjutnya sebelum kita lakukan restore folder konfliknya terlebih dahulu kita buat dulu folder konfliknya dengan cara masuk ke menu setting kemudian ke bawah additional setting kemudian ke bawah konflik setting lalu kita konflik save kemudian save ini untuk membuat folder sgcam xml ya yang ada di memori internal yang nantinya kita akan terfail konfliknya di folder tersebut seperti ini selanjutnya silahkan kalian download konfliknya linknya ada di deskripsi ya teman-teman nanti untuk linknya di mediafire kemudian untuk konfliknya nanti berpassword dan passwordnya ada di dalam video ini makanya silahkan disimak videonya sampai selesai jangan di skip-skip agar kalian menemukan passwordnya setelah di ekstrak maka akan terdapat enam konflik dalam tiga format viewfinder ada jpeg guv dan juga auto serta nanti akan saya sertakan konflik yang support AUX dan non-AUX ya yang AUX buat HP yang support AUX LAN ada ultrawide dan juga makro kemudian non-AUX buat HP yang tidak support oke kalau sudah silahkan di copy konfliknya Hai ke penyimpanan internal selanjutnya cari folder sgcam sgcam ini ya lalu xml dan kita pastikan di sini di dalam folder xml Hai selanjutnya silahkan buka lagi gcam nya yang pertama saya coba yang samim versi 29 ya kemudian kita lakukan restore konfliknya dengan cara tab dua kali di sini Hai lalu pilih konfliknya go fix kemudian kita import Hai nah kalau seperti ini ini belum terrestore ya kita harus ulangi sebanyak dua kali teman-teman kalau belum muncul fitur-fitur di sini ini artinya konfliknya belum terrestore ini harus kita ulang lagi karena di gcam samim 84 itu biasanya harus minta diulang sebanyak dua kali ya kita import lagi nah seperti ini teman-teman kalau sudah muncul ada auxlan kemudian ada fitur-fiturnya di sini ini artinya untuk konfliknya sudah terrestore ya seperti ini ini tampilan untuk di versi 29 ya versi terbaru seperti ini temen-temen di bawah sendiri ada manual focus kemudian di sini ada manual saturasi lalu di sini ini ada manual ISO dan di atas sendiri ada manual shutter speed ya ada manual shutter speed maksimal di angka 59 detik Oke kemudian di sini ada AWB LDR dan juga set jadi set ini hampir sama dengan fitur leica ya kalau di gcam leica atau gcam lmc seperti itu teman-teman kemudian di sini ini untuk auxlenya ada lensa utama yang bawah sendiri ini yang gambar kamera ini untuk lensa utama kemudian yang gambar pohon ini untuk lensa ultrawide nya oke oke teman-teman seperti ini kemudian yang gambar bunga ini untuk lensa makro seperti itu jadi walk semua kemudian fitur-fiturnya di sini ada mode malam kemudian ada foto potret kamera video ya lalu di mode lainnya ada panorama foto spirit dan juga playground khusus untuk playground ini tidak include kalian harus download dan install secara manual untuk caranya ada di deskripsi oke walk ya untuk playground nya seperti ini oke yang ini untuk versi 29 sekarang untuk di versi 21 ya kita coba sekalian yang versi 21 seperti ini untuk yang versi 21 itu kita harus masuk dulu ke menu setting ya ini sebelum kita lakukan dengan restore konfliknya kita masuk dulu ke menu setting lalu ke additional setting kemudian konflik setting nah di bagian XML save directory ini kita rubah ya yang semulanya gcam konflik 84 ini kita ini kita rename ini kita rename grup besar semua sgcam kemudian slash xml kemudian slash lagi seperti ini kemudian kita oke oke kemudian kita save lalu kita yes kemudian copy konfliknya ke folder seperti tadi ya jadi di mana kalian menyimpan konfliknya kemudian dimasukkan ke sini ya ke penyimpanan internal kemudian sgcam xml dan pas tekan disini sama-sama seperti tadi kemudian untuk restore konfliknya sama saja kita pilih kopeks ya kemudian kita import nah seperti ini temen-temen kalau belum muncul kita ulangi sekali lagi jadi memang harus diulang sebanyak dua kali ya perbedaannya kalau di versi 21 itu untuk lensa utama ada di tengah ya kalau yang versi 29 tadi untuk lensa utamanya di bawah hanya penempatannya sini aja yang beda kemudian untuk AW BLD airship dan juga high resnya ada di sebelah sini kalau yang versi terbaru 29 ada di atas untuk fitur-fitur yang lainnya semuanya sama aja ya seperti itu temen-temen dan disini fitur-fiturnya sama persis seperti ini oke dan untuk lebih jelasnya langsung kita tes di order Oke langsung kita tes ya teman-teman untuk yang pertama saya akan mencoba mode malamnya terlebih dahulu kali ini saya akan tes untuk mode astrofotografi untuk foto light painting atau light trail jadi untuk foto light trail atau light painting pastikan selalu gunakan tripod ya hai 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 ke kita tunggu hasilnya Hai dan seperti ini Hai mantap ya teman-teman ini untuk foto light painting kemudian untuk selanjutnya ke tempat yang berbeda ini untuk mode malam biasa auto net site ya mode malam otomatis ya seperti ini ini untuk awb off selanjutnya coba awb nya kita on kan ya seperti ini jadi warnanya lebih warm ya warnanya lebih warm ketika awb nya di on kan dan ini perbedaannya antara awb on dan off oke selanjutnya mode astrofotografi sesuai selera saja ya untuk awb nya time nya cukup lama nanti langsung kita stop saja biar tidak terlalu lama ya jadi untuk menyetop nya seperti biasa langsung saja ditekan tombol stop nya oke langsung kita stop saja ya seperti ini hasilnya ini untuk mode astrofotografi detailnya dapat ya seperti ini di atas itu ada sedikit ngeblur karena memang gerak-gerak ya untuk pohonnya ada angin dan seperti ini teman-teman ini beberapa sampel foto di malam hari warnanya natural ya kemudian ini untuk ultrawide dan ini untuk objek orang di malam hari kemudian ini beberapa sampel foto di siang hari selamat menikmati oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar like jika suka dengan video ini akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh